Hai pinang dua buah pinang nih dikasih sama dua orang tua yang tua sekali ini kok keras sekali ya hampir-hampir aneh ya hampir-hampir sama loh orang tua itu rupanya dan orang tua kok dikasih yang keras untuk mendidik tiga anak dengan ilmu bidadari oh gitu ada tiga anak di sana ada tiga anak perempuan dua laki satu itulah yang disuruh ajar anak itu sehingga anak itu mengikuti kata saya Oh diajari Bismillahirrahmanirrahim ilmu bidadari Allahumma pancu geger ke daratan kasih bumi kasih langit mapan aku ngadu senggajar bila dari sorga berkatlah Allah Allah Muhammad Rasulullah kata saya ingin ikuti oleh tiga anak berkali-kali diperlintah terus oleh kedua orang tua itu mungkin orang tua itu sudah diperlintah oleh bidadari yang ada di ombong bidadari tersebut ya ini aneh sekali keras untuk bertemu dengan al-mahdi imam mahdi maka imam mahdi berpuas-puasalah dengan dua orang tua itu ngomongnya apa ini waktu ini sida yang minta atau dikasih sama orang tua saya diberikan disuruh mama loh kan dia keras ini disuruh mama maksudnya pakai daun itu saja saya pakai daun ahlim datanglah petawa datuk ahmad tretetet oh tuan guru tretetet datang sudah saya mamak tapi kan kalau untuk mamak ini enggak bisa bahwa dia keras kenapa ya ya apa rahasianya ya inilah rahasia orangtuamu pada waktu mamak gua dulu hampir menentang orangtuamu disusuk dengan pisau dulu mbak kakek iya kakek iya ayah ayah dari abahku ibu dari al-mahdi oh ibu 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 dari abahku hampir tersusuk oleh pisau yang jatuh di pada ketika anu ambil buah pinang ambil buah pinang di tempat kelahiran al-mahdi imam mahdi inilah yang dirahasiakan oleh gua yang kelas ini oh gitu di sini baru ketahuan tadi bingung abah itu untuk apa ini maksudnya setelah saya berada sekarang dikasih saya berkata dalam perjalanan air bidadari yang saya bawa dalam botol ini saya berkata tentang waktu di nombok tengah aku di daerok nombok tengah di Kuyung kalau tidak salah kalau air bidadari ini berada di nombok tengah kita sudah ketahui rahasianya dan nanti air bidadari ini lalu datanglah petuguhnya air bidadari ini lalu datanglah petuguhnya air bidadari ini sesudah saya berada di lombok barat saya memberikan kecelangan baru diberikan dua kecelangan apa keterangannya ternyata didapatnya pertama satu salam bahagia alhamdulillah Allah wakbar berarti bahagia akan segera menghampiri alam ini apa kehebatan hidup sekarang ini inilah dua dua yang dua 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 uncian kata yang sangat bermakna yang datang ini belum waktu jauh malam ini belum waktu jauh malam ini apalagi waktu jauh malam apa yang datang pada diri al-mahli imam mahli ya nanti kita tunggu kerehasian yang lebih tajam lagi malam ini apalagi malam Senin ini Mbak Abah Masya Allah malam kelahiran Nabi Muhammad SAW dan hari kelahiranku pantes aku mimpi sama hari lahirku aku mimpi tidur di pangkuan Nabi Muhammad SAW dan merasakan seperti seorang ayah ayah tetapi sayang al-mahli imam mahli mencari tukang foto kopi gak ketemu-temu dari bahan data bahan data kurang lengkap arwah ayuh tetapi itu masalah kehadiran al-mahli bersama satria peninggir sangat dekat kehadiran hidupnya tukar tersebut